Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Malam buat para Sedulurku dimanapun kalian semua berada Mudah-mudahan kalian semua masih dalam Berlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Puji dan syukur mari kita ucapkan Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana sampai saat ini kita masih diberikan Nikmat kesehatan umur panjang sehingga Kita masih dapat bertemu kembali Walaupun tidak secara langsung Dan tak lupa pula salam Mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Berserta para sahabat Kerapat dan keluarganya Yang mudah-mudahan nanti kita diberikan Yang terbaik di akhir Jaman Amin Sebelumnya salam hormat salam sayang Buat guru besar pada epokan Sendang sejakat mama sekaryo Dan salam hormat salam sayang Buat para master mbak ter Dimanapun kalian semua berada Dan tak lupa pula yang terpenting Salam persaudaraan di dunia Dari saya warahandong Di malam hari ini Mungkin kalian sudah tidak asing melihat Ibu ini Dengan ibu siapa bu? Saya lani Ibu Iem Ya turut berduka cita juga atas Apa yang menimpa di keluarga Ibu Iem ini ya Kita doakan bersama-sama Semoga Musibah yang sedang beliau hadapin ini Bisa segera Terselesaikan Amin Amin Ya Rabbah Amin Dan sebelumnya Coba buat para netizen Dimanapun kalian semua berada Sebelumnya saya mau bertanya Apakah suara gambar sudah bagus Coba di komen dulu Kalau sudah Ya Alhamdulillah kita lanjutkan Berbincangan dengan Ibu Iem ya Dan Ueknya siapa? Ibu Ibu Wati Ibu Wati ya Jadi begini ibu Ya mungkin ibu Tadi sudah saya lihat kan Video yang Kemarin saya bertemu dengan Adihnya dari Ibu Iem Bagaimana menurut ibu? Apakah ibu masih belum percaya? Belum Dengan bukti-bukti yang sudah ditunjukkan oleh guru mama skarya? Saya tetap Tidak percaya Bukankah ibu sudah melihat secara langsung Apa yang Benda apa yang ditemukan di Sekitar rumah ibu Lalu Terbakar sendiri seperti itu? Apakah bukti itu belum cukup? Belum Saya masih belum percaya Saya perlu bukti yang Lebih kuat Lebih kuat? Gimana ya? Tapi Kami sudah melihat langsung Bersama Bahkan Adiknya ibu ini Memiliki Anak buah Yang kemarin Kemarin malam sempat menyerang guru Disaksikan oleh ibu dan mbaknya juga Di depan rumah ibu Begitu loh Masa ibu tidak Pertaya dengan itu semua Kenapa ibu masih membela Ya memang wajar Yang namanya Adik pasti dibela Tapi kalau itu perbuatnya salah Bu Tidak mesti harus dibela Ya memang Itu kan nantikan Kalau sudah terbukti mas Sekarangnya saya kan Belum percaya Belum percaya sepenuhnya Saya masih perlu bukti Kan sudah saya tunjukkan beberapa bukti yang sudah Ada di Youtube Ya sudah ditonton Bahkan bukan saya sendiri yang melihat Banyak Ada ribuan Bahkan puluhan ribu yang melihat Tragedi Ini semua Mereka juga berdua cita atas Tragedi yang menimpa keluarga ibu ini Tapi kan gini loh mas Selama ini tuh kan Dia itu di dalam rumah ini Gak pernah ada yang aneh-aneh gitu mas Ya setiap harinya ya biasa aja Sama saya ya biasa aja Sama ibu ya Begitu juga Dan sama anak-anak saya pun ya Dia ya baik Ini mohon maaf Jika saya boleh berkata Maaf cakap ya ini kasarnya Itulah yang dinamakan Ular bermuka dua Ular bermuka dua itu maksudnya seperti itu Di depan ibu Beliau bertingkah Baik Seolah-olah Tidak mempunyai masalah dengan ibu Tapi di belakang ibu Beliau Masya Allah Tidak bisa saya sebutkan mungkin Para sedulur yang ada di dalam sini Sudah mengerti semua Lalu mereka sampai mengatakan kepada ibu ini Bu Iyum ini Bodoh Mau ditipui-tipui Mau ditokoi oleh adiknya sendiri Seperti itu Ini lilai ta'ala Mereka yang berkata seperti itu Karena mereka sudah mengetahui Sudah melihat langsung Seperti apa berlaku dari adik Kandung ibu itu Memang benar mas Itu Tapi saya tetap gak percaya mas Ini sudah dua Pertama Mbak siapa Anak ibu Mbak iis Yang kedua Adik Adik si pah Lalu dia ini masih mengintar dua lagi Yaitu ibu dan mbaknya Mbak iya Mbak iya Tomas Mbak iya ini tegel Ya ikulah bu Ibu ini kan ibu ini Ibu ini kan ibu ini Saya paham Mbak iya ini tegel Simbok ini Masih ngarek dibalas ke dendamnya Iku sedih Lah kok no Tapi kan selama iki mas Kami ki api api ibu mas Si cak iso ngomong iya Si cak iso ngomong iya Mas nanti iku dendam apa Nek tampe ibu Tampe simbok Iki mbak Ndising bener Ndising salah ya bu Ya bu Selesaiki Saya kasih Ibu video yang Merekam Pembicaraan saya Bunda Mawar Dan juga Adik Dari ibu itu Beliau mengatakan kepada kami Beliau mempunyai dendam Masa lalu bersama ibu Karena Beliau merasa sakit hati Sebab beliau menyalahkan Jenengan lah Yang telah membuat Beliau bercerai dengan suaminya Kenapa mesti Saya atau mas Nah itu yang saya dengar Bener kan Bener kan Seperti itu kan Mbak itu Mbak siapa namanya Yang saya bilang tadi Mbak Surti Mbak Surti itu mengatakan Seperti itu kan Bener kan Mbak Surti itu mengatakan Bahwasannya Beliau memiliki dendam Dengan Ibu Iem ini Lantaran Beliau ini berpisah Dengan suaminya Disebabkan oleh ibu Apakah bener bu Coba ibu boleh ceritakan Tentang kisahnya Jadi biar Para saudara kita Yang di dalam sini Ini kita ditonton Banyak orang Kita ditonton oleh Ribuan orang di dalam sini Bahkan lebih Jadi mereka mungkin Pengen tahu Kejelasan Yang mana yang bener Dan yang mana yang salah Jika memang Apa yang dia katakan Mbak Surti Katakan itu bener Maka ibu bilang dengan bener Jika yang dikatakan beliau itu salah Maka ibu bantah Silahkan Kalau memang dia bilang Seperti itu Itu gak bener itu mas Gak bener Gak bener Tapi nyatanya Beliau memang sudah berpisah Dengan suaminya Sudah Sebabnya Apa itu Kalau sebabnya Siap Gimana ya mas Pribadi Gak bisa disebut Kita juga maklum Intinya Kita gak boleh Bercerita Aib Keluarga Cuman kan Gini ibu Kayak sedulur Singlanjur Gini kan Sepodoh Oke Sintekon Apa iya Apa bener Apa tenanan Masalah Ibu Pertama Ya Bener apakah Masalah Tentang perpisahan Mbak Surti Mau Eneng sangkut Pauti Dengan Ibu Inem Orang eneng Ibu Benar Benar Ibu Ibu Orah Bohong Orang Besor Aku Sumpah Tenan Luh Mas Orang Eneng Aku Bohong Bahkan Beliau Juga Mengatakan Bukan Hanya Iyam Yang Akan Saya Bunuh Tetapi Juga Mbok Rambutnya Begitu Demi Allah Demi Allah Saya Mengatakan Kalau Ibu Tidak Percaya Ibu Boleh Tanya Kepada Mereka Semua Sejak Menonton Nah Itu Banyak Yang Komen Mereka Bilang Benar Benar Baikulah Sehingga Mong Manusia Sama Hitam Rambutnya Tetapi Hatinya Kita Tidak Kena Tahu Yang Baik Di Depan Belum Tentu Baik Di Belakang Yang Terlihat Buruk Di Depan Belum Tentu Di Belakang Kita Dia Buruk Seperti Saya Saya Terlihat Jahat Di Depan Penampilan Saya Seperti Preman Tapi Insya Allah Mudah Mudah Hati Saya Tertujuh Kepada Allah Saya Meluruskan Jalan Yang Salah Karena Bagi Saya Sesama Umat Nabi Muhammad Ciptaan Allah Wajib Kita Sebagai Manusia Saling Tolong Menolong Dan Disini Saya Tidak Untung Menolong Ibu Cuma Saya Merasa Saya Mempunyai Hati Kemanusiaan Dan Melihat Kondisi Keluarga Ibu Seperti Ini Saya Merasa Tersentuh Tidak Tegah Sama Dengan Guru Saya Mama Sekaryo Kalau Dipikir Kita Ini Punya Hubungan Apa Teguh Kita Tidak Punya Ikatan Saudara Tidak Ada Ikatan Daging Dengan Saya Dengan Guru Mas Sekaryo Dengan Bunda Mawar Tapi Kenapa Kami Mau Membantu Ibu Karena Kami Memiliki Rasa Kemanusiaan Kami Memiliki Rasa Persaudaraan Sebagai Umat Nabi Muhammad Semua Wallah Jadi Itulah Tujuan Utama Kami Mungkin Ibu Mengatakan Ibu Sudah Mengenal Lama Guru Mama Sekaryo Melalui Channel Youtube Beliau Benar kan Begitu kan Bu Mungkin Dikala Ibu Sudah Melihat Beliau Saya Dikala Itu Belum Ada Dan Jika Boleh Saya Menceritakan Saya Pun Sebenarnya Dari Kalangan Orang Jahat Sejenis Dukun Saya Dulu Juga Dukun Santet Dan Alhamdulillah Berkat Mencijir Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Bertemu Dengan Mama Sekaryo Bahkan Saya Sempat Aduh Kekuatan Sempat Duel Dengan Beliau Dan Alhamdulillah Atas Ijir Allah Saya Bisa Ditopatkan Oleh Beliau Dan Menjadi Santri Dari Beliau Karena Tidak Ada Yang Mungkin Tidak Ada Yang Mungkin Jika Terjadilah Apa Yang Akan Terjadi Bener Tapi Masuk Tujuan Saya Mengaktifkan Kamera Ini Di Adepan Semua Orang Supaya Ibu Ini Bisa Berkata Jujur Jikalah Memang Ibu Mempunyai Salah Dengan Mbak Surti Itu Alangkah Baiknya Ibu Menjelaskan Jadi Kami Ini Tahu Apakah Sebabnya Itu Memang Benar Benar Itu Atau Tidak Kali Memang Tidak Ada Berarti Beliau Yang Berbohong Kepada Kami Dan Semua Saudara Yang Ada Di Sini Begitu Tidak Benar Mas Saya Tidak Pernah Ada Masalah Sama Dialuma Selama Ini Kami Hidup Dari Kecil Sampai Segini Besarnya Kami Tidak Pernah Ada Masalah Mas Kami Baik Baik Aja Dan Saya Juga Heran Selama Saya Disini Dan Guru Saya Disini Kami Tidak Pernah Berjumpa Dengan Bapak Apa Bapak Keladang Tidak Pernah Pulang Pulang Kadang Bisa Larut Malam Kadang Maghrib Pulang Kadang Nanti Siang Mau Pulang Kalau Tidak Bawa Siang Dia Pulang Berarti Pulang Itu Pas Kami Tidak Ada Disini Iya Betul Jadi Beliau Mengetahui Kedilan Kami Disini Tau 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 Lapa Ibu Tidak Pernah Ngomong Sama Bapak Ya Mbok Sedino Baik Pernah Ngomong Enek Tamu Saya Harap Petuk Nondak Pernah Ngomong Apa Jawab Tapi Ngomong Bapak Wih Kurusan Muu Terus Kurusan Di Bapak Bapak Bisa Bilang Ya Seperti Itu Begitu Dan Saya Juga Dengar Dari Guru Saya Mengatakan Awasannya Jikalah Bapak Tidak Kembali Ke rumah Yang Mengantarkan Bekal Itu Adik Ibu Itu Mbak Surti Begitulah Ini Mohon Maaf Ya Kalau Sekiranya Kata-kata Saya Ataupun Tuduhan Saya Kepada Adik Ibu Ini Menyakitkan Adik Ibu Saya Saya Menjelaskan Apa Yang Saya Lihat Yang Saya Sampaikan Demi Allah Demi Allah Demi Rasulullah Saya Mengatakan Apa Yang Saya Lihat Saya Saya Tidak Mengandang Mereka Menjadi Saksi Semuanya Benar Karena Tidak Is 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 Peteng Ya Tidak Is Gimana Ini Is Ini Kumat Lagi Ibu Ya Mas 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 Is 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 ini mohon maaf Bu ini coba saya mohon ini dipegang dulu bisa tolong pegangan ini ya ibu dosa panik tenang-tenang saya akan coba bantu sadar dong istighfar istighfar bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anta nurfaq nuri, Anta iksirun waholi, Anta misbahus suduri Sala Allah ala Muhammad, Sala Allah alaihi wa sallam Allahu Akbar Astaghfirullahaladzim Mas elo fo young Sipa 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 Astaghfirullahaladzim Adik Astaghfirullahaladzim adik adik ini kenapa ini bu ini juga sering kayak gini ya semenjak kemarin itu nomas kejadian itu seperti ini maaf Astagfirullahaladzim ya sabar bu istighfar istighfar jangan panik gak usah panik istighfar ibu istighfar dulu mbaknya istighfar tidak apa-apa jangan panik jangan panik biar saya bantu Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 enggak pustut nih Bu ini bukan iya inilah ini Stream lab ini Buna bangun Pak cepat diambilkan air putih buk biar saya enggak papa ini beliau ini terkena pelarian dari dalam tadi bangun bangun minum bangunnya naya minum dulu ya nak ya mau tiduran lagi nak bapak tidur aja gimana enak dana-dana masih lemes Hai kamu kenapa tadi nak Sipa enggak tahu tadi enggak Sipa enggak tahu tiba-tiba aja nah ini sudah berapa kali Bu seperti ini sering kali mas sering-sering jadi seperti ini saya pikir hanya mbaknya jajah seperti itu enggak Mas awalnya sih mbaknya aja tapi lama-kelamaan juga adiknya seperti ini nomas Hai saya kok jadi takut lho Mas tak apa-apa Bu istighfar banyak-banyak istighfar inilah yang saya katakan tadi Bu bukan hanya anak ibu yang di yang dijadikan sasaran tetapi juga bakal ibu dan juga mbaknya saya enggak ada maksud buruk Lebu saya hanya ingin menolong keluarga dari ibu ini kenapa ada manusia setegak ini Mas yuk seperti yang saya katakan tadi Bu manusia ini sama hitamnya rambutnya tapi kalau hati dan pemikirnya kita enggak tahu Bu tujuannya itu mungkin mempunyai dendam Tuhan ibu ya itu tadi seperti yang saya katakan bisa jadi Hai memang dalang dibalik ini semua ya itu tadi itu boleh percaya boleh enggak juga itu belum hak ibu tapi saya hanya mencoba untuk menjelaskan kepada ibu set tanpa Hai menutupi lagi ya Bu dalangnya ini semua adalah adik ibu dah seperti itu Hai saya tetap enggak percaya Astagfirullahaladzim saya enggak percaya kenapa ada manusia setegak ini sama keluarga kami mas selama ini saya merasa enggak pernah ada musuh loh Mas saya enggak pernah ada musuh baik-baik aja sama keluarga sama kerabat dan juga sama tetangga ibu yang ikhlas tawakal banyak istighfar dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang namanya ujian dari hidup terkadang kita yang berbuat baik belum tentu dibalas orang dengan kebaikan bisa jadi yang membalas kita itu dengan kejahatan dan sebaliknya pun seperti itu kami sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan seperti ini Bu contohnya guru mamaskario itu selalu berbuat baik kepada orang banyak menolong orang tetapi malah beliau dijatuhkan dijelek-jelekkan tapi beliau tetap tenang seloh ikhlas dan istighfar selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena masalah itu datang dari Allah maka akan kembali padanya benar begitu Bu jadi intinya kita itu enggak boleh menyerah enggak boleh putus asa selagi kita ini masih mempunyai Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah kita akan selalu dalam hindungan Allah subhanahu wa ta'ala jadi mulai sekarang ini ibu cobalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibanyakin ibadahnya lebih diseringin lagi untuk tadarus Qur'annya ya insyaallah bisa membantu mencegah dari segala perbuatan-perbuatan buruk termasuk orang-orang yang enggak senang sama keluarga ibu begitulah karena kalau orang udah enggak senang itu Bu enggak mikir enggak memandang mau dia besar mau dia kecil itu enggak dipandang contohnya seperti adik sipa ini kalau di dibilang beliau ini belum punya dosa masih polos belum tahu dosa tapi beliau sudah menjadi korban korban dari perbuatan orang yang enggak bertanggung jawab orang yang memikirkan egois dirinya sendiri apalagi ya seperti itulah dibilang musuhnya ini enggak bukan orang jauh bukan dari orang luar tetapi dari keluarga ibu sendiri ibu mau percaya enggaknya itu terserah ibu intinya kami akan terus membuktikan dan membuktikan kepada ibu dan keluarga ibu ini bahwasannya dalangnya ini semua yaitu adik ibu sendiri yaitu mbak Surti tadi coba ibu kalau enggak percaya sekali-sekali ibu ikutin dia keluar dia mau kemana ibu ikutin apa yang dia lakukan ibu ikutin ibu mengenal beliau baik kan hanya di dalam rumah benar toh enggak di luar jadi coba nanti kalau ibu ada waktu senggang ada waktu luang kebetulan ibu melihat beliau itu mau ada gerak-gerak yang mencurigakan beliau keluar dari rumah coba sekali-sekali ibu pantau enggak papa kita berpikiran buruk demi melindungi keluarga terutama anak-anak ibu ini sudah dua-dua loh menjadi korban apa ibu enggak kasihan dengan anak-anak ibu ibarat kata ibu memelihara jin di dalam rumah ini jin yang ingin menghancurkan keluarga ibu sendiri sebelumnya saya boleh tanya enggak bu nah Mbak Surti itu di rumah itu ibu bilang yang kelakuannya baik apakah beliau tetap melakukan ibadah sholat mengaji gitu ibu pernah melihat kalau sekarang Mas ya jarang Mas melaji sholat juga jarang sebelumnya rajin sebelumnya rajin kira-kira sudah berapa lama beliau tidak melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ya semenjak berpisah sama suaminya itu Mas semenjak berpisah dengan suaminya suaminya itu udah lama Bu pisah dengan beliau sudah Mas sudah ya beliau enggak punya anak ya kabarnya ya enggak ya sempat punya anak tapi anaknya enggak mau ngomong Mas oh maaf cakapnya lebih sayang Allah kepada anaknya gitu ya iya dan penyebabnya itu ibu enggak bisa cerita ya mengapa mereka sampai berpisah itu enggak bisa cerita ya ibu saya enggak bisa cerita Mas itu kan ayat warga kami Mas iya intinya ibu sama sekali enggak ada masalah di dalam hubungan mereka kan enggak ada kan saya jadi bingung sebenarnya yang mana yang benar yang mana yang salah saya juga enggak tahu saya lebih percaya kepada ibu ini dibandingkan mbak yang satu lagi karena kalian juga mungkin sudah melihat sendiri kan kelakuan beliau seperti apa jauh di luar akal manusiawi perbuatan yang mereka lakukan itu sangat luar biasa tapi memang susah sepertinya bagaimana ibu IEM ini di mana ibu IEM ini orangnya hatinya baik jadi enggak mudah percaya dengan keburukan keburukan yang dilakukan oleh adik kandungnya sendiri Tapi saya tidak akan mungkin Membiarkan Kalaupun Adiknya ini Menghancurkan atau lagi sampai membunuh Keluarga Dari Bu Iyam ini saya tidak akan biarkan Jadi netizen Terus bantu saya ya Doakan saya dan juga keluarga Bu Iyam ini Agar Selalu dalam lindungan Allah Jadi buat Bu Iyam Mungkin Ada kata-kata yang ingin disampaikan Buat saudara kita yang di dalam sini Ataupun ada permohonan maaf atau apapun Yang rasa tidak terima Karena di Ibu dituduh begini-begini Ataupun rasa permohonan maaf Adakah yang ingin Bu sampaikan silahkan Bu Mungkin mereka juga akan Mendengarkan apa yang ingin Bu sampaikan Ya buat para netizen Semuanya Saya minta maaf Kalau selama ini Saya sudah Tidak percaya dengan apa yang dibilang sama Mas Tandokok Karena saya Orangnya tidak mudah percaya Karena bagaimana ya Kami ini keluarga Dari kecil Dari lahir Sudah bersama Jadi adik-adik Jadi adik-adik Ibu itu Sudah Akrab lah sama Ibu Jadi kan tidak mungkin Melakukan hal seperti itu Jadi saya minta maaf ya Para netizen Kita doakan ya netizen Saya minta doanya Supaya Semua ini cepat selesai Cepat berakhir Dan anak-anak Ibu Kembali seperti semula Amin Amin Allah Ya pasti mereka akan selalu Mendoakan Ibu Dan juga keluarga Ibu Terutama buat Adik Sipa Adik Sipa ya Sipa dan juga Mbak Iisnya Semoga cepat selesai Ibu tidak usah nangis Ibu tidak usah nangis Mesti ikhlas Harus ikhlas Dengan apa yang Allah berikan ini Anggap ini sebagai ujian Anggap ini sebagai Penguat iman Ibu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin jika Ibu ini merasa Ada Kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin Ibu kurang Mengerjakan ibadahnya Alangkah baiknya Mulai dari sekarang Mulai dari itu ini Ibu coba lebih Mendengarkan diri lagi Kepada Allah Mudah-mudahan Segera sesuatu Yang datang dari Allah Akan kembali kepadanya Amin Amin Jadi mungkin netizen Mungkin sudah cukup Penjelasan Dan Apa yang dikatakan oleh Ibu Iem ini Dan juga Mbah Mungkin sudah jelas ya Bahwasannya Penyebab Perpisahan dari Mbak Surti itu Bukanlah Ibu Iem ini Itu hanya pitnah Tega beliau ya Memitnah Kakak kandungnya sendiri Keluarganya sendiri Masya Allah Mudah-mudahan kita semua Dijauhkan dari Bisikan-bisikan Setan terkutuk ya Apalagi pitnah-pitnah Seperti itu Itu sama saja Pitnah dajjal Itu namanya Mungkin Sampai disini dulu Yang bisa saya Sampaikan kepada Kalian semua Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kalian semua Ambil sisi positifnya Buang sisi negatifnya Jadikan ini pelajaran Buat kita Sesama Manusia Ciptaan Nabi Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Sayangi Keluarga kalian Sebagaimana Kalian Sewajarnya Kalian menyayangi Keluarga kalian Janganlah Jadikan keluarga kalian Sebagai musuh Dalam selimut Buat kalian semua Intinya Hanya itu yang bisa Saya sampaikan Lebih dan kurang Saya memohon ampun Memohon maaf Kepada kalian semua Akhir salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sabar Ibu wajib Biar bagus Waktu Ayo master Tak terkait semua Pasti bisa Lulus dalam Amalan Dan jadi luar biar Tapi ingat Ilmu pati Makin menunduk Karena berisi Jangan sombong Tetap rendah hati Karena ilmu datang Dari niat hati Masih bersama kami di sembang sejagat Pada epokan hebat tanpa latihan yang berat Alaman lengkap Alaman lengkap Adil langkat Stabat 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 Mari belajar Master Mbak Ter Ikut PSS Dia tinker Ilmunya banyak Dan bermanfaat Ini ilmu baik Bukan ilmu Hidup IN Stabat Bukan Termide Tentu Pem defer Terkait Terkait Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe